Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat onde-onde pandan isi ubi ungu yang rasanya enak banget Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga Supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih Yang pertama Masukkan 325 gram ubi ungu yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong-potong ke dalam kukusan yang sudah panas Lalu ini ditutup dan dikukus selama kurang lebih 15 menit sampai ubi ungunya mateng Setelah 15 menit dimasak Tes tusuk ubi ungu dengan garpu Kalau ubi ungunya sudah lembut Tandanya ini sudah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Masukkan ubi ungu yang sudah dikukus ke dalam wadah Selagi ubi ungu masih panas Haluskan ubi ungu dengan garpu Kalau ubi ungunya sudah setengah halus Masukkan 40 gram gula pasir 20 gram margarin Haluskan lagi ubi ungunya sampai benar-benar halus dan sampai tercampur rata dengan gula pasir dan margarin Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah untuk membuat adonan Masukkan 325 gram tepung ketan putih 40 gram gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh pasta pandan 230 ml air panas Ini dimasukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata Kalau air panasnya sudah masuk semua dan adonan sudah mulai tercampur rata dan mulai dingin Ini bisa diaduk menggunakan tangan Uleni adonan sampai tercampur rata Kalis dan bisa dibentuk Ini adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk Ini sudah selesai Ambil sedikit adonan sekitar 25 sampai 30 gram Lalu bulatkan Lakukan hal yang sama ke semua adonan sampai selesai Selanjutnya Bulatkan juga ubi ungunya Ambil sekitar 20 gram Lalu bulatkan seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Setelah semua adonan selesai dibulatkan Ambil 1 adonan hijau Lalu pipihkan Isi bagian tengahnya dengan ubi ungu Lalu tutup adonan Sampai ubi ungunya tertutup rapat Kemudian ini dibulatkan kembali Setelah adonan bulat dan rapat seperti ini Sisihkan dulu adonannya Lakukan lagi hal yang sama seperti yang pertama tadi Isi adonan hijau dengan ubi ungu Lakukan sampai semuanya selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Di sini saya sudah siapkan 40 gram wijen putih Yang dicampur dengan 10 gram wijen hitam Masukkan adonan ke dalam wijen Wijennya ini sebelumnya sudah saya basahi Supaya lengket di adonan Bulatkan kembali adonannya Supaya wijennya lengket di adonan Setelah selesai sisihkan dulu Lakukan lagi hal yang sama seperti yang tadi Sampai semuanya selesai Setelah semua adonan onde-ondenya selesai Ini siap untuk digoreng Panaskan minyak di dalam wajen secukupnya Dengan api yang kecil Setelah minyaknya panas Masukkan adonan onde-onde Kedalam minyak secukupnya Adonannya ini dimasak Sampai benar-benar kokoh Bisa diaduk sesekali Dibolak-balik Supaya matangnya merata Nah ini adonannya Sudah matang Sudah berwarna kecoklatan Saat ditekan Ini tidak kempes lagi Sudah benar-benar kokoh Tandanya ini sudah matang Ini diangkat Biarkan dingin Lalu siap untuk disajikan Ini dia Onde-onde pandan Isi ubi-ungunya sudah jadi Hasilnya cantik Warnanya bagus Onde-onde ini Hasilnya besar banget Dalamnya ini kopong Kita lihat bagian Dalamnya Ini rasanya enak banget Ubi-ungunya ini sangat lembut Bagian dalam adonannya ini lembut Bagian luarnya itu renyah Sangat cocok untuk ide jualan Atau cemilan di rumah Bisa juga untuk isian snack box Buatnya mudah Rasanya tidak perlu diragukan Ini saya mau belah Menggunakan gunting Kita lihat Isi di bagian dalamnya Ini kopong Dan cantik banget Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.